Pertama, pendiri Partai Golkar dan Soksi Suhardiman menyambut gembira kedatangan Yusuf Kala di kediamannya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dukungan Suhardiman diharapkan mampu menarik elit dan masa Partai Golkar maupun organisasi yang dinaunginya untuk mendukung pasangan Jokowi JK memenangi Pilpres. Dalam statement politiknya, JK yakin mampu membangun pemerintahan yang kuat, mampu pula membawa kesejahteraan melalui perjuangan yang nyata. Jika juga yakin, cukup dengan 100 tahun Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan. Kami yakin itu bisa laksanakan dengan pemerintahan yang kuat, dengan program yang baik dan ketolah dan kepimpinan yang kuat. Itu intinya. Sementara seribu santri yang mengatasnamakan Laskar Santri Nusantara hari ini berikrar untuk mendukung pasangan Jokowi JK. Para santri siap menggerakkan semua santri dan alumni pesantren yang ada di Jakarta untuk memenangkan pasangan Jokowi JK pada Pilpres 9 Juli mendatang. Kami, Laskar Santri Nusantara wilayah DKI Jakarta berikrar. Satu, siap mendukung dan memenangkan pasangan Caper-Cawapres Insinyur Haji Jokowi Dodo dan Dr. Haji Muhammad Yusuf Kala sebagai pasangan Caper-Cawapres 2014-2019. Satu, siap menggerakkan semua jaringan santri dan alumni pesantren yang tersebar di wilayah DKI Jakarta sebagai mesin pemenangan Insinyur Haji Jokowi Dodo dan Dr. Haji Muhammad Yusuf Kala sebagai pasangan Caper-Cawapres 2014-2019. Terima kasih. Dilakukan lantaran Agus tidak mentaati rapat Pleno Partai Golkar pada 22 Mei lalu yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Nah, ini lah apa yang jadi garis partai yang kita harus ikuti. Jadi, khususnya masalah pemecatan kepada kader-kader yang baik ini tidak menjadi apapun di dalam partai kita. Karena semuanya itu sudah diserahkan kepada ketua mahkamah partai yaitu Pak Mulani. Jadi, itu yang kita, apapun yang jadi, kita hanya fraksi itu sebagai panjang tangan partai. Selain Agus Kumiwang, dirotasi pula Nusron Wahid, Pumpidah Hidayatullah, dan Gandung Pardiman. Kemunculan sejumlah kader yang balelo membuat dukungan Partai Golkar ke duit Prabowo-Subianto Hatta Rajasa dipertanyakan. Namun, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Marjuki Darusman, menegaskan dukungan partainya kepada Prabowo-Hatta sudah bulat. Jika ada kejelasan dari Partai Golkar dari pusat mengenai arah dari proses kampanye, maka jajaran Partai Golkar akan secara kreatif dan saya yakin akan bergerak secara serentak untuk bisa bersama-sama dengan jajaran partai lain dalam koalisi Merah Putih ini menguatkan kampanye di daerah-daerah. Golkar tidak memberikan pilihan lain bagi kadernya, kecuali berada dalam barisan koalisi Merah Putih. Golkar bahkan mengancam akan memecat kadernya apabila memilih mendukung calon pasangan lain. Demikian laporan tim liputan topik.